Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini, kami akan memberikan pengalaman melakukan serah terima mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Batik warna putih kepada konsumen kami, Pak Suti dari wilayah Pati. Nah, kira-kira seberapa prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Nah, beberapa hari yang lalu, tim kami, Mas Bendy, dihubungi oleh Pak Suti. Beliau merupakan konsumen yang berasal dari wilayah Pati. Kebetulan, beliau sedang mencari mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Batik warna putih. Sebenarnya, Pak Suti sudah mengecek di beberapa dealer, tetapi stoknya kosong. Alhamdulillah, di tempat kami masih mendapatkan alokasi, cuma jintinya masih di pabrik, jadi harus menunggu pengiriman terlebih dahulu. Setelah memastikan jintinya saja, Pak Suti pun langsung melakukan pemesanan. Karena kebetulan, lokasi rumah beliau ini jauh, jadi untuk pemesanan dan untuk prosesnya, semuanya dilakukan secara online. Begitu mendapat pesanan, kami pun langsung melakukan order dari pihak pabrik, dan dari pabrik pun langsung mengiripkan unitnya ke dealer kami. Begitu unitnya sudah sampai dealer, nah di sini pun kami langsung melakukan proses persiapan. Untuk lama pemesanan sendiri, estimasinya sekitar 4-5 hari. Nah, setelah mendapat info, kalau unitnya sudah sampai dealer, Pak Suti pun langsung melakukan proses pelunasan. Begitu mendapat pelunasan, nah di sini Mas Pendi langsung melakukan proses persiapan. Seperti biasa, diawali dari proses kesan nomor rangka dan nomor mesin untuk pendaftaran SNK. Kemudian dilanjutkan dengan proses pre-delivery inspection atau pengecekan oleh pihak bengkel sebelum mobil dikirim. Lalu dilanjutkan dengan proses administrasi. Meskipun dari pihak bengkel sudah melakukan pengecekan, tapi di sini Mas Pendi tetap melakukan pengecekan ulang. Semua sudut mobil dijak satu persatu untuk memastikan mobilnya nanti benar-benar dalam kondisi prima ketika diserah terimakan kepada konsumen. Karena saat ini Pak Suti sedang berdinas di luar kota, jadi rencananya nanti mobil ini akan diambil oleh keluarga beliau yang taripati. Kami sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Suti, karena Mas Pendi belum pernah bertemu, alhamdulillah beliau sudah sangat percaya kepada kami. Untuk pengecekan unitnya cukup melihat video, kemudian begitu mengetahui unitnya sudah ready, beliau langsung melakukan proses pelunasan. Alhamdulillah untuk prosesnya semuanya berjalan dengan lancar. Nah di sini untuk unitnya juga sudah disiapkan semua, termasuk untuk perlengkapan seperti apar, kemudian segitiga pengaman, kota P3K, tool kita juga tungkrak, semuanya lengkap. Untuk interior juga tadi sudah di cek, semuanya dalam kondisi bersih. Kita lupa di cek juga untuk bagian depan, di sini semuanya sudah dalam kondisi lengkap. Nah kebetulan keluarga Pak Suti sudah datang sekitar jam 1 siang tadi, rencananya nanti mobil ini akan kami serah terimakan sekitar jam 1.30 siang. Setelah mengetahui unitnya siap, nah di sini seperti biasa, Mas Bendy terlebih dahulu yang pertama menjelaskan terkait masalah administrasi kepada keluarga beliau, seperti di antaranya terkait masalah gratis servis, kemudian proses pembuatan SDNK dan juga PKP. Nah bagi anda yang berasal dari wilayah pati atau luar solo tidak perlu khawatir, karena meskipun pembeliannya di dealer kami di Kartosuro, tetapi untuk masalah gratis servisnya tetap berlaku di semua jaringan penggara suministribusi di seluruh Indonesia. Setelah menjelaskan masalah administrasi, berikutnya di sini Mas Bendy menjelaskan satu persatu terkait fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander jika Ultimate ini, di antaranya terkait penggunaan fitur Start Stop Engine, kemudian fitur Electric Parking Trick atau Hand Ram Electric, karena bisa dibilang kedua hal tersebut merupakan salah satu fitur terbaru. Nah setelah menjelaskan mengenai fitur Start Stop Engine dan juga Electric Parking Trick, kita lupa Mas Bendy juga menjelaskan terkait fitur-fitur yang ada di bagian head unit mobil Xpander Ultimate ini. Ini Mas Bendy menjelaskan kalau untuk head unitnya bisa terkoneksi dengan smartphone, jadi nanti untuk head unitnya bisa digunakan untuk tonton Google Maps dan juga YouTube. Alhamdulillah selama penjelasan, keluarga Pak Sudi menyimak dengan baik. Semua fiturnya dijelaskan oleh Mas Bendy secara maksimal, supaya nantinya dapat digunakan secara optimal oleh keluarga Pak Sudi. Untuk penjelasannya sendiri, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah seperti biasa, setelah melakukan penjelasan, kami ajak beliau untuk foto serat timah bersama. Terima kasih banyak Pak Sudi dan keluarga sudah jauh-jauh datang dari Pati, mempercayakan membeli mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimatenya ini kepada tim kami Mas Bendy. Kami doakan semoga Pak Sudi dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dan jepinya semakin lancar, dan mobil Xpander Ultimate ini bisa membawa rukah untuk keluarga. Nah demikian video mengenai proses serat timah mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimatenya warna putih kepada konsumen kami Pak Sudi yang berasal dari wilayah Pati. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi Mas Bendy, dia adalah tim kami, tim sales Mitsubishi Kartosuro, yang melahirkan pembelian seluruh wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Atau bisa langsung menghubungi saya, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856, bisa juga langsung kunjungi dealer kami, tim Mitsubishi Kartosuro, nanti bilang saja sudah jadinya dengan Mas Bendy atau Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga teman-teman bahatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.